Untung aja ya aku udah putus sama kamu. Udah cukup ya aku malu punya pacar kayak kamu. Yang dulu kamu kan jadi kulit bangunan. Sekarang hidup kamu sama benderita ya. Malah jadi pemulung kayak gini. Untung aja aku putus sama kamu. Kamu kan emang mantan pembawa petaka ya. Bisa-bisanya sih kamu masih hidup. Emang tau sama kecantikan kamu? Emangnya mbak siapa kalau ikut campur urusan saya sama Agung? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kamu tenang aja. Gak penting. Kamu jangan macem-macemnya sama aku. Kamu jangan mengecewain aku. Love you, sayang. Siapa itu? Maling, Maling, Maling. Hei kamu. Hei kamu. Bapak saya bukan Maling. Saya numpang cari barang bekas disini. Coba lihat. Loh, kamu kan Agung? Agung, kamu gak jadi pemulung kayak gini sih? Kamu... Ini Agung kan? Kamu Icah ya? Ih ampun. Agung, kamu kok bisa ada disini sih? Kamu ngapain belum kayak gini? Maaf sih aku cuma membanjari barang bekas. Agung, kamu sengaja ya mau malu-maluin aku? Kamu kan tau ini rumah aku. Jadi ini rumah kamu? Lah, emang kamu gak sepera-pera lupa deh. Untung aja ya aku udah putus sama kamu. Udah cukup ya aku malu punya pacar kayak kamu. Dulu. Aku sudah yakin sih hidup kamu pasti menderita. Jadi sekarang kamu ya disini aja? Iya ya. Dulu perasaan rumah kamu kan disini deh. Oh. Iya ya. Aku gak pernah bawa kamu ke rumah. Dulu kamu kan jadi kulit bangunan. Sekarang hidup kamu tanpa menderita ya. Malah jadi pembulung kayak gini. Tung aja aku putus sama kamu. Ih. Tamit-tamit deh. Iya, Jan. Mungkin kamu benar. Kamu udah putus dari aku. Yang penting. Asalkan tau ya. Dulu angkut tulus sayang sama kamu. Bukan pada angkat kamu. Alah. Udah deh. Tulus apanya. Kalau kamu sampai nikah sama aku. Pasti harap aku tuh udah habis dimakan sama kamu. Iya kan? Iya, Jan. Dengerin baik-baik ya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Eh, jijik banget. Meski maka gak punya, aku tuh tetep sayang sama kamu. Aku jijik banget denger kata-kata sayang dari kamu. Mending kau pergi dari sini. Yaudah, Siap. Maaf ya ganggu waktunya. Dan mohon maaf juga aku udah lancang masuk buat kamu. Aku paham sini dulu. Eh, mau kemana kamu? Aku belum selesai bicara sama kamu. Mau bicara apa lagi sih? Kurang kuasa apa kamu minat aku? Ya iyalah. Karena memang sepertinya kita tuh emang gak jodoh. Buktinya, semenjak aku putus dari kamu, usaha aku tambah lancar dan ya aku makin kaya lah. Liat nih, orangtuaku bikinin aku rumah baru. Ya, untung aja aku tuh gak sempat ngenalin kamu. Kalau sama orangtuaku tau, aku punya mantan seperti kamu, mau taruh dimana muka aku. Sudah-sudah, Cak. Memang bener-bener deh. Sudah cukup kami ngaku kok. Aku juga sadar diri kalau aku tuh orang miskin. Dan yang aku tau, yang kaya tuh orangtuaku kok, bukan kamu. Apaan sih kamu? Ya orangtuaku emang kaya. Dan gak kaya orangtuaku itu pasti jatuh ke tangan aku. Udah deh, kamu tuh gak usah nasehatiin aku. Bending kamu pergi dari sini. Yaudah, Cak. Aku pergi. Oh iya, perlu kamu ingat ya. Dunia itu berputar. Gak selamanya orang di atas, dan gak selamanya orang di bawah. Aku permisi. Sembikum. Eh, belagu banget ya Agung nasehatiin aku. Emang dia bisa apa sih? Pak, maaf ya Pak. Saya gak sengaja Pak. Kamu hati-hati ya, Nek. Ya untung, kita jalan kaki. Seandainya kamu ada mobil, kamu kan bahaya sendiri. Sekali lagi saya minta maaf, saya gak sengaja. Oh iya, Memangnya kamu kerja apa? Saya mulung, Pak. Kamu masih muda. Lebih baik kamu cari pekerjaan lain. Yang pantas untuk kamu. Baik, Pak. Oh iya, sekali lagi Bapak minta maaf ya sama kamu. Mari, Nek. Mari. Bapak, bentar Pak. Pak, Pak. Ini dapetnya jatuh. Oh iya, terima kasih ya Nek. Sama-sama Pak. Untung ini, dompet ketemu sama kamu. Coba kalau sama orang lain. Mesti sudah habis. Oh iya. Ini nak, Bapak pula sekitar rejeki. Gak usah, gak usah. Saya nolong. Terima aja. Saya nolong di kelas kok Pak. Gak usah. Udahlah, Nek. Ini gak seberapa kok. Tapi, Pak. Udah, ini buat kamu. Tolong diterima ya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Oh iya, gimana kalau kamu kerja sama Bapak? Maksudnya, saya kerja di Tudapak gitu? Iya, Nak. Benar. Saya gak sekolah, Pak. Saya SMPLnya gak lulus. Sekarang, yang dibutuhkan adalah kejujurannya. Ya. Orang sejur seperti kamu, sangat dibutuhkan di perusahaan Bapak. Sekali lagi, makasih banyak ya Pak, atas tawarannya. Biar ya Pak, saya cari kerjaan tempat lain aja. Memangnya, kamu tetap kerja seperti itu. Ya. Mau gimana lagi Pak? Saya gak sekolah. Saya hanya bisa kerja kayak gini. Yaudah, gak apa-apa. Kalau kamu memang gak mau. Tapi, ini ya, kartu nombor Bapak. siapa tahu, suatu saat kamu masih membutuhkan Bapak, dan hati kamu berubah. Bisa bekerja sama Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Bapak memang orang baik. Suatu saat, saya akan balas baikkan Bapak. Oh ya, ini saran Bapak buat kamu ya. Kamu, gak pantas kerja seperti itu nak. Kamu orang yang masih muda. Lebih baik kamu, cari pekerjaan lain, yang lebih layak, dan lebih pantas buat kamu. Tapi, Bapak bangga sama kamu. Meskipun kamu jadi pemulung, tapi kamu lebih baik, daripada orang pemungguran. Ya, semoga, kita berjumpa lagi nak. Di saat, kamu sudah berubah, dan kamu sudah sukses. Iya Pak, amin. Sekaligian saya, makasih banyak ya Pak. Dan semoga kita bisa bertemu lagi. Iya nak. Mari Pak. Silahkan. Waalaikumsalam. Hati-hati nak ya. Iya Pak. Aduh. Aduh. Kamu, kamu bukannya Agur ya? Serin ya? Iya. Gimana kamu menjaga? Baik. Kamu gimana? Juga baik. Kamu kok sekarang kerja kayak gini? Ya, soalnya, gak ada kerjaan lain. Makanya kerja kayak gini. Kamu kerja di mana sekarang? Aku sekarang kerja, ngelola kebun, tapi bukan punya aku Gun. Namanya kita gak ketemu? Ngomong-ngomong, kamu mau gak kerja bareng aku, tapi ya gitu, hasilnya gak seberapa. Beneran gak apa-apa? Gak apa-apa, seakan kita bareng-bareng. Kamu beneran? Mau ajak aku kerja? Iya bener Gun, tapi aku nanti harus bilang dulu sama yang punya gebun. Lagi pula kan, kita lama gak ketemu. Biar kita bisa kerja bareng ya, kamu mau ya? Yaudah deh, aku mau. Aku juga udah capek kerja kayak gini. Yaudah Gun. Ayo. Ayo. selamat menikmati 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 Sama kamu Kamu itu ya Memang pacar aku yang paling baik Makasih ya Serin Akhirnya kamu datang juga Oh iya Kamu nyuruh Bersama ada berdua apa Serin Aku nyuruh kamu kesini Aku pengen Amitan Aku pengen pergi merantau Hah? Merantau? Iya Aku udah capek Tinggal disini Aku pengen cari kerjaan yang lebih baik Makasih ya Selama ini kamu udah banyak bantu aku Kamu yakin Jadi kita udah bisa Tunggu lagi Iya Rim Aku harus pergi Jaga diri kamu ya Aku juga Pasti kangen sama kamu nanti Oh yaudah Kalau emang itu jadi kebisah kamu Aku doain kamu jadi orang Makasih ya Atas doanya Pak Rim Aku ada sesuatu buat kamu Tolong terima ya Semoga Kalau yang ini bisa ingat sama aku Menjaga berbalik ya Serin Aku Rangkat dulu ya Tunggu Kamu jangan lupain aku ya Disana Iya Pasti Aku janji Aku pasti bakal balik buat kamu Aku pergi ya Tunggu 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 Apa yang harus aku lakukan? Aduh, aku bingung. Seandainya perusahaan itu bangkut, yang jelas perusahaan aku ikut bangkut juga. Gimana ya caranya? Aku harus mencari orang yang bisa menanam saham di perusahaanku. Aduh, bikin kepala pusing aja. Semoga cepat mendapatkan orang yang bisa menanam saham di perusahaanku. Bapak? Apa, Jan? Jadi gini, Pak. Ica boleh nggak minta uang tambahan? Boleh nggak ini? Caca, kenapa sih kamu uang-uang terus? Uangnya yang kemarin udah habis, Pak. Caca, seharusnya kamu tuh bekerja. Bapak, Pak, gitu sih? Iya, iyalah. Biar kamu tahu betapa sulitnya cari uang. Pak. Lagian apa susahnya sih, Pak? Cuma kasih uang ke anaknya. Lagian apa nih kan anak satu-satunya? Memangnya kamu nggak lihat ya? Sekarang Bapak tuh lagi pusing, Ca. Kamu tahu nggak? Perusahaan Bapak sekarang lagi krisis, Ca. Makanya Bapak sarankan sama kamu. Kamu seharusnya sudah bekerja, Ca. Jangan tergantung sama Bapak terus. Sudah dewasa, Ca. Bapak pelit. Bapak jahat. Bapak udah nggak sang lagi sama Ica. Pak, pokoknya Ca nggak mau tahu. Hari ini juga, Bapak harus transfer ke rekening Ica. 5 juta. Kapan sih kamu bisa mengertiin Bapak? Kapan sih kamu bisa mengertiin posisinya Bapak sekarang? Makanya, Ca, Bapak kan sudah larang sama kamu. Jangan pacaran sama orang pengangguran. Itu cuma pengaruh buruk sama kamu, Ca. Siapa yang mau bilang pengangguran? Dika? Ya iyalah, siapa lagi? Pak, udah ya Pak ya? Meskipun Dika itu pengangguran, tapi Dika yang bikin dicadar aja ya? Lagi ya pakai apa? Buktinya, kamu cuma minta uang sama Bapak terus. Ya karena aku sama Bapak. Kalau Bapak udah nggak sanggup, berdayain aku ngomong, Pak. Kan kamu sudah banyak pacar. Katanya bisa buat kamu bahagia. Minta nggak sama dia. Kalau memang dia tanggung jawab sama kamu, Ca. Lebih baik Bapak tuh mati aja ya Pak ya, anak. Biar hati Bapak tuh lari semua ke aku. Kamu jangan ngajar ya jadi anak ya. Dasar anak duri angka kamu. Pak, aku ngasih tau ya Pak ya? Dika tuh sekarang udah berubah. Kita harus serah kamu. Kalau memang Dika pilihan kamu, silahkan. Kamu ke rumah Dika, dan buktikan, kalau dia masih pengangguran. Semoga kalung ini bisa ingat sama aku. Menjaga baik-baik ya. Gung, kamu kemana ya? Kok nggak ada kabar? Padahal, kamu dulu janji ke aku, nggak kira ngelupain aku. Tapi kemana ya? Sampai saat ini kamu nggak ngebarin aku. Apa kamu sudah lupa ya sama aku? Sampai saat ini kamu sudah lupa. Sudah benar Dika. Dika! Bangun! Apa sih sayang? Kamu dateng-dateng kok. Nggak tahu orang ngan tuh apa. Kamu nih keterlaluan banget ya. Orang tidur kok dibilang keterlaluan. Apa-apaan sih kamu? Kamu tahu nggak? Aku sudah ngebelain kamu di depan orangtuaku. Ternyata amat sih, phone-nya tetap kayak gini. Terus selaku apa? Ya kamu! Kayak gini sama aku. Kamu nggak berubah. Tetap aja kamu males. Pantesan. Telepon aku nggak diangkat. Ternyata kamu matiin telepon kamu. Kalau kayak gini terus. Lebih kita putus. Loh sayang. Aku tuh nggak pengen putus sama kamu. Apa-apaan sih? Kamu kok bisa memutusin aku? Salah apa-apa? Jelas. Kamu nggak mau putus sama aku. Karena kalau kamu putus sama aku. Otomatis udah nggak ada uang masuk kan ke kamu. Sayang. Aku tuh beneran sayang sama kamu. Kamu kok bisa berpikiran kayak gitu sih? Pikiran aku sekarang udah tersadar ya. Tersadarkan ternyata cinta itu juga butuh uang. Juga butuh duit. Udahlah. Lebih baik. Kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Hayang. Pokoknya aku mau putus sama kamu. Aku udah nggak betah. Aku tuh nggak pengen putus sama kamu. Terserah. Kamu nggak nerima keputusan ini. Nggak apa-apa. Yang jelas. Mulai detik ini juga. Kita putus. Icah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oh ya enak. Bapak. Anak siapa ya? Ini bener semuanya Pak Rudy? Iya. Saya sendiri Pak Rudy. Ada apa ya enak ya? Bapak lupa ya sama saya? Saya pak. Saya dulu pemulihan perang Bapak. Bapak tolong. Bentar. Oh iya. Memangnya ada apa enak? Saya pengen balas Budi Pak. Dulu kan Bapak peranur saya. Masih datang ke saya sini. Dia cuma pengen ketemu Bapak. Ternyata bener kata Bapak. Sampai kapanpun nikah nggak bakal berubah. Aku beneran menyesal. Ya udah deh. Mending aku pulang aja ke rumah. Oh soal itu. Iya. Bapak baru ingat. Udah nak. Kamu nggak usah ingat-ingat masalah itu. Bapak ehlas kok bantu kamu. Oh iya. Gimana usaha kamu sekarang? Iya alhamdulillah Pak. Saya diterima di kerja di luar kota. Di perusahaan besar. Dan ini semua berkat Bapak. Kata-kata Bapak. Saya jadi kemotivasi. Dalam hidup saya. Oh iya. Bapak ikut bahagia nak. Mendengar kabar kamu seperti itu. Iya Pak. Pokoknya kamu jujur ya kerja semua orang. Pasti Pak. Ternyata dunia ini berputar nak. Sekarang Bapak yang dapat musibah. Maksudnya musibah apa ya Pak? Perusahaan Bapak sekarang lagi krisisnya. Yang pasti perusahaan Bapak akan bangkrut. Kok boleh tahu masalahnya apa Pak? Sampai tahu saya bisa bantu. Sekarang Bapak butuh orang yang bisa nanam saham di perusahaan Bapak. Kebetulan kalau gitu Pak. Gimana kalau saya aja orangnya. Bapak setuju gak? Saya bersedia kok nanam saham di perusahaan Bapak. Apakah itu betul nak? Betul Pak. Itu yang saya balas budi. Syukurlah Alhamdulillah. Kalau seperti itu. Bapak sangat bahagia sekali. Sekarang kita rekan bisnis ya Pak. Iya nak. Mudah-mudahan semua ini lancar. Amin. Yaudah Pak saya permisi dulu ya. Iya. Soalnya saya masih ada keputusan. Iya nak silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Serin. Aku pikir kamu bakal rupain aku. Ya enggak lah. Gimana kabar kamu? Baik. Alhamdulillah. Aku kebelian berin aku sih kalau kamu pulang. Aku cuma pengen buat kejutan sama kamu. Makanya aku sengaja gak ngabarin. Oh iya. Selamat. Kamu disini. Kamu udah punya pacar dulu? Belum. Yang bener. Bener lah. Kamu sendiri gimana? Sebenarnya aku adalah seseorang. Cuma aku malu untuk mengungkapinya. Enggak kenapa mau, Bu. Takut dia ngelot aku nanti. Carin. Iya. Aku mau jujur sama kamu. Mau gak? Kamu jadi istriku. Kamu udah ngerat dulu. Iya, Rian. Kamu mau gak? Jadi istriku. Eh, kau diam. Kamu gak mau ya? Aku mau, Pak, Bu. Aku pasangin deh. Oke. Ica. Kamu ngapain disini? Maaf, Bu. Aku barusan ngikutin kamu. Mau ngapain lagi? Mau gini aku lagi? Bukan. Aku bener-bener berkesal, Bu. Tolong ngasihin aku ya. Beratangku disini aku mau bilang terima kasih sama kamu. Maksudnya? Kamu nolong bapak aku. Jadi orang yang kamu tolong itu adalah bapak aku. Makasih banyak, ya, Bu. Ntar, ntar, ntar. Maksud kamu Pak Rudi? Iya, Bu. Itu bapak kamu, ya? Iya, itu bapak aku. Bu, terima kasih banyak ya kamu sudah mau nolongin bapak aku. Sama-sama, Cak. Kalau bukan karena kamu, mungkin orang tua aku. Sudah, sudah, sudah. Kamu gak usah negara itu, ya. Tapi, Bu. Berkat kamu. Bapak kamu dulu pernah nolong aku juga. Apa? Jadi, aku balas budi ke dia. Loh. Kamu beneran? Iya. Bapak kamu itu orang yang baik. Tolong ya, kamu jaga dia. Kasian dia, Cak. Oh iya, Gong. Ini bukannya cewek yang dulu ngehina kamu, ya? Iya. Enggak ya, dulu ya? Serin, Kalin. Ini Ica. Ica. Serin. Aku tahu kok kamu anak kampung sebelah, kan? Sebelumnya aku juga bantah-bantah sama kamu. Karena dulu aku sudah ngehina kamu. Bajian sama kamu. Gak apa-apa untuk gue. Oh iya, Cak. Kenalin. Ini Serin. Dia calon istriku. Oh. Jadi, kalian mau married? Iya. Selamat ya, Bu. Kamu emang berhati mulia ya. Aku gak nyangka banget kamu bisa sesukses ini. Dan... Iya. Itu semua berkat Bapak kamu. Dia selalu jadi motivasi buat aku. Ya Allah. Aku bener-beneran berhaka. Selama ini aku selalu menyusahkan orang tua. Aku gak nyangka, Bu. Ternyata orang yang menolong di saat keluarga aku lagi kesusahan adalah orang yang pernah aku hina. Aku beneran menyesal. Tolong maafin aku ya, Bu. Dua, Cak. Gak usah kayak gitu. Kalau boleh saran, Mbak. Selagi kita mempunyai orang tua, kita jaga baik-baik ya. Jangan pernah Mbak nyakitian hatinya. Dan jangan pernah lagi Mbak memendang orang itu sebelah mata, Mbak. Oh iya. Saya juga sudah sadar. Dan saya menyesal. Makasih ya, Mbak. Ada saatnya. Sama-sama, Mbak. Cak. Aku doain ya. Semoga kamu bisa dapat mengganti yang lebih baik. Iya, Bu. Sekarang aku sadar kalau apa yang aku lakukan itu gak baik. Aku beneran nyesal, Bu. Dulu udah ngehina kamu. Ica, udahlah. Tinggalin kamu. Kita kan hanya masa lalu. Udah, jangan tunggu-tanggu-tanggu lagi ya. Iya, Bu. Aku tahu. Kita cuma masa lalu. Maaf juga ya kehadiranku sedang menghubung kalian. Enggak, Bu. Kamu juga berhak bagi, ya, Bu. Aku sekarang lagi minta maaf ya. Ica. Semoga dapat penggantiku, ya. Iya. Oh, iya. Salam sama Bapak. Iya, Bu. Apa akan sampaikan? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton